Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Arsia Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lalu pihak tidak kurang suatu apapun, amin. Ya teman-teman, ini aku mengawali aktivitas pagi hari, ngelap-ngelap meja ya, karena mejanya kaca semua, jadi kata majikan kalau mau ngelap caranya seperti ini ya, karena kan mejanya besar, jadi tangan aku tidak terjangkau kalau sambil jongkok atau sambil duduk gitu ya. Waktunya makan siang nih teman-teman, teman-teman kalau makan siang apa ya? ini aku, mie udon, sama daging sapi yang aku campur lobak putih. Nah, mesin cuci yang ditunggu-tunggu udah datang nih teman-teman. Ini LG produk terbaru katanya ya. Jadi ini mesin cuci barunya ya guys. Nah, kita tengok harganya berapa ya. Harganya itu disini 6266. Setara 12 juta setengah ya guys. Belinya di Sengkuan Oh. Katanya ini tuh bisa mencuci dan juga bisa mengeringkan. Aku takut. Makanya mesin cuci baru aku takut. Ini tuh liat. Bajunya Sultan guys. Merknya Dolce & Gabbana. Baju blender guys. Jangan harus tolong di. Yang awet-awet ya. Mesti cuci. Ini sore hari ya. Daripada diem aja. Aku bikin bubur kacang hijau. Enak banget. Manisnya pas, sedeng. Gurih, santan. Wangi pandan. Pokoknya enak banget menurut aku sih ya. Halo. 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 di sini nyaman sekali duduk di sini ini tuh balkon ya pemenangannya tuh lapangan orang sedang olahraga ini bubur kacang Masya Allah udah aku cicipin tadi manisnya tuh pas banget kayak bubur kacang yang beli di abang-abang itu loh bismillahirrahmanirrahim hmm enak banget tapi kalau buat majikan pasti bilangnya kemanisan ini manas aku tuh udah tiga minggu di sini ya teman-teman gak berasa udah tiga minggu di sini udah bikin banyak kesalahan ya gak tau ya kemarin aku tuh ngelap-ngelap kulkas ya aku cuci rak-raknya tuh aku lepasin pas udah dibalikin lagi kayak semulanya tiba-tiba pintunya itu gak bisa tantrep gitu loh teman-teman kayak karetnya tuh gak bisa op gitu gak bisa itu nah majikan laki-laki udah panik tuh ya udah jumpir balik bawa tangga bawa senter bawa peralatan tukang servis karena di sini komplit alat-alat buat ngebetulin buat ngebetulinnya tuh ya ya udah telepon tukang servisnya suruh kesini eh diselang beberapa jam gak gak aku buka-buka ya aku udah ya Allah gak enak banget gitu masih baru udah ngerusakin kulkas mana kata majikan kalau di servis bayarnya dua ribu dolar nah pas malam aku mau masak aku buka loh kok itu keras lagi dibuka tuh keras gak gak itu tuh hah udah betul loh aku bilang tadinya sih kayak gak ada itunya kayak gak ada listriknya tuh dibuka tutup tuh gak ngempel gitu gak ngeklop gitu udah bener sendiri mungkin gak boleh kelamaan dibuka ya mungkin aku waktu ngeci-ngeci rak itu kelamaan dibuka kemasukan hawa panas jadi untuk sementara si karetnya itu gak berfungsi gitu udah bener sendiri terus AC AC tuh netes air kalau itu sih menurut aku bukan kesalahan aku ya karena dari semenjak aku baru datang juga si AC tuh udah netes air dibawahnya AC tuh udah disediakan disediakan baston berarti kan emang dari dulunya udah rusak tapi kata majikan itu karena aku katanya karena apa namanya akunya kalau masak tuh dapurnya pintunya tuh suka dibuka gitu jadi hawa panas yang dari dapur tuh masuk ke ruang tamu jadi ngerusak AC gitu si hawa panas tuh tabrakan sama hawa dingin gitu kayak gitu kembali ke pasal 1 majikan tuh maha benar udah gitu ya udah aku pun cuman iya mengiakan gitu ya AC rusak karena aku nah kemarin itu mesin cuci loh teman-teman gak tau ya yang ngeci-maju tuh majikan yang aku tuh cuman ngambil nyemur nyetrika gitu kalau yang masukin bajunya tuh majikan tiba-tiba rusak si mesin cuci itu cuman aku sadar minggu lalu mesin cuci itu aku geser aku sapu bawahnya tuh karena udah bertahun-tahun gak pernah disapu ya si majikan tuh sempet memuji waktu itu tuh ha kamu hebat sekali katanya Tuhan juga udah bertahun-tahun pengen geser itu tuh gak bisa gak kuat gitu harus nunggu 2 orang kamu sendirian kok bisa ngeser mesin cuci katanya gitu sekarang mesin cucinya itu bocor airnya itu ngalir dari bawah aku tuh gak enak banget ya ya gak tau siapa yang ngerusak ya pokoknya tuh si mesin cuci kalau waktunya mencuci sih oke nah pas ngeringinya itu kan mesin cuci otomatis ya kalau pas ngeringinya tuh airnya tuh bocor dari bawah mesin cuci tuh ya mungkin harus manggil tukang lagi ya aku juga gak berani ngotak mati manisnya pas banget terus aku naruh airnya juga pas gak kekentelan gak keenceran aku tuh gak bisa makan panas kayak trauma gitu karena ini bibirku baru aja sembuh aku mau lihat dulu majikanku udah pergi atau belum ya nah ini lampu yang menyalakan majikan nah tandanya mereka udah pergi tuh sendalnya udah ada disini sendalnya yang biasa mereka pakai di rumah itu tandanya mereka udah pergi nah aku hari malam ini makan ini aja ya riso sama ini aja aku gak makan nasi udah makan ini aja ada ubi majikanku tadi pagi seharapan cuma ubi separuh ini loh teman-teman mereka itu cara hidupnya tuh sehat banget no sugar no oil pokoknya sehat banget cara hidupnya mereka tuh tidak jauh sama aku gak bisa lepas dari gorengan tadi pagi kan kemarin aku bikin bubur kacang terus kan aku simpen di kulkas mau aku gak ngasih majikan ya gak enak ya kan kelihatan jadi aku kasih terus kata mereka oh ini makan gula bukan makan bubur katanya kemanisan padahal itu sumpah menurut aku tuh pas gitu katanya mereka manis banget boleh dikasih air banyak banget ya ini jadinya encer kayak sayur asem gitu loh aduh masih manis masih manis ya terserah kamu lah gak tau terus dimakan tapi mangkuknya sih kosong semua ini masih panas teman-teman sambil nunggu ini dingin kita ngebrol-ngebrol dulu ya sebenarnya kita nge-vlog itu ada untungnya teman-teman bisa buat 4 curhat juga gak tau kalian gak semengera sama celotehan aku tapi gak bermutu jadi kemarin itu ada yang inbox ya itu tuh teman sekolah SD SMP aku tuh bareng karena emang aku cuman lulusan SMP ya jadi SD bareng SMP bareng gitu si teman aku ini yang teman SD teman SMP ini tetangga gitu ya tapi gak akrab karena dianya laki-laki gitu kemarin tuh inbox sih gimana kabarnya masih di Hongkong ya katanya pakai bahasa jaya baik aku bilang iya masih di Hongkong aku bilang gitu ya kamu sekarang statusnya punya suami apa janda katanya gitu ya kenapa aku bilang gitu ya kamu gak capek ya katanya menjanda terus katanya aku kayak gak percaya gitu ya dia itu jadi dalam pikiran aku dia itu orang kaya terpelajar gitu ya sekarang udah jadi PMS gitu aku tuh gak nyangka dia mau ngeledekin aku gitu aku bilang emangnya kalau janda kenapa aku bilang gitu aku tuh gak nyangka banget gitu aku tuh taunya dia itu pendiem waktu masih anak-anak tuh ya kalau pengen gimana kata dia gitu masih dilanjutin tuh pertanyaan yang tadi tuh terus aku udah gak itu aku udah gak bales lagi aku kalau dilanjutin ini obrolan gak bakalan sehat kan aku merasa apa ya kayak merasa diledek aja gitu ada lagi tetangga deket ya aku gak mau ngomong depan atau belakang takut orangnya nonton pokoknya kalau orangnya nonton pasti merasa gitu tetangga deket gitu malem-malem jam 2 inbox masih online mungkin pertanyaan biasa aja kalau yang nanya itu bukan tetangga sendiri gitu ya ya masalahnya itu kan tetangga gitu loh ya terus ada lagi tetangga ini sih agak jauh ya itu mah lebih parah lagi akan pulangnya nanti kalau pulang boleh gak main sedangkan statusnya dia itu punya istri itu sebenarnya termasuknya pelecehan ya teman-teman secara gak langsung mereka tuh melecehkan aku gitu disangkanya aku tuh perempuan apa gitu sampai-sampai pernah aku tuh bales gini suaminya Arsi ada apa ya Arsi tuh masih punya suami sampai aku padahal itu aku yang nulis sampai segitunya aku tuh teman-teman ya aku gak bisa mengontrol mereka ya kalau aku kasih tau anakku pasti anakku marah pasti anakku bakalan ngelabrak orang itu tapi ya sudah lah untuk apa ya kita ngeladirin orang seperti itu terima kasih terima kasih